Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 27. Sambil mengaturkan banyak terima kasih, Bukie menerima hadiah itu. Bukie, katalan kau, kau bukan saja sudah menolong jiwa kami, tapi juga sudah mengakurkan kami berdua suami-istri. Menurut Pantas, aku pun harus memberikan semua pelajaran kepadamu. Hanya sayang apa yang dipelajari olahku ada ilmu-ilmu meracuni manusia yang tiada fadahnya. Aku hanya dapat memohon pada Tuhan yang mahasiswa, supaya kasmiuh dalam tempo agar di hari kemudian aku masih bisa membalas sedikit budimu. Demikianlah, dengan rasa duka, mereka berpisahan. Sesudah kereta itu tak kelihatan bayangan-bayangannya lagi, barulah Bukie kembali ke rumah cenggu yang sudah kosong. Pada esokan paginya, ia segera membuat dua buah kuburan di samping rumah dan kemudian memanggil tukang batu untuk mendirikan bongpei, batu nisan. Di atas sebuah bongpei tertulis. Kuburan tiap koi asian, ou sing sehe, cenggu, sedang di lain bongpei tertulis. Kuburan nyonya ou, ong sie, kan ciat, sie kong wan dan yang lain-lain percaya, bahwa kedua suami istri itu telah meninggal dunia karena sakit cacar. Sesudah pengacauannya berlalu, dengan diobati Bukie, semua orang sembuh dengan cepat sekali. Dalam sepuluh hari, mereka semua sudah berlalu dengan mengaturkan banyak terima kasih. Selama beberapa hari, Bukie memusatkan seluruh perhatiannya kepada buku yang diberikan oleh tiap koi asian. Ia mendapat kenyataan bahwa isi buku itu benar-benar hebat, berisi resep-resep luar biasa dan macam-macam care untuk mengobati berbagai penyakit yang aneh-aneh. Sungguh tak malu ou, cenggu mendapat gelaran ia siang. Tapi sesudah mempelajari 8-9 hari, ia masih juga belum dapat membaca keterangan tentang care mengusir racun hian beng sin chiang. Ia memikir bulat-balik, mengasah otak siang malam, tapi tetap tidak berhasil. Ia jadi putus harapan. Hari itu, dengan perasaan tertindih ia jalan-jalan di luar rumah. Sambil mengawasi keduaku kuburan kosong itu, ia berkata dalam hatinya. Setahun lagi, siapakah yang akan mengubur mayatku? Mengingat begitu, hatinya sedih dan air matunya mengucur. Sekonyong-konyong di belakangnya terdengar suara batuk-batuk. Ia kaget, dan memutar badannya. Orang yang berdiri di belakangnya ternyata bukan lain daripada Kim Hoa Popo yang sedang mencekal tangan si gadis kecil anak kecil. Pernah apakah kau dengan ou, cenggu? Tanya si nenek. Mengapa kau menangis di depan kuburannya? Jawab bu kie. Aku kenar racun hian beng sin chiang titik. Si nenek mengangsurkan tangannya dan memegang Nadi Bukie. Siapa yang memukul kau? Tanyanya dengan suara heran. Bukie menggelengkan kepala. Entahlah. Jawabnya. Orang itu menyamar seperti seorang perwira Mongol. Aku tak tahu siapa adanya dia. Aku datang kemari untuk meminta pertolongan Ong Sing Seheh, tapi ia tak sudi menolong. Sekarang ia meninggal dunia dan penyakitku tentu tak dapat diobati lagi. Itulah sebabnya mengapa aku menangis. Melihat paras muka si bocah yang sangat tampan dan gerak-geriknya yang menarik. Kim Hoa Popo merasa kasihan sehingga ia menghela nafas panjang dan berkata. Sayang, sungguh sayang. Dua tahun yang lalu, waktu baru diberitahukan bahwa racun Hian Beng Sin Chi yang sukat diobati, Bukie ketakutan. Belakangan, sesudah berbagai usaha gagal, ia putus harapan dan jadi nekat. Ia sudah tidak memikiri lagi soal memati dan hidupnya. Maka itu, mendengar perkataan si nenak, ia tertawa dingin dan berkata. Mati atau hidup tak bisa diminta secara paksa. Apakah seseorang yang serakah yang ingin hidup terus-menerus bukan seorang yang sedang mabuk? Entahlah. Apakah seseorang yang takut mati bukan seperti seorang kanak-kanak yang kesasar dan tidak mengenal jalan pulang? Entahlah. Apakah seseorang yang sudah meninggal dunia tidak merasa menyesal bahwa ia dahulu ingin sekali dilahirkan di dalam dunia? Ini pun tak diketahui olehku. Si nenek terkesiap. Untuk sementara ia tidak mengeluarkan sepatah kata dan coba memecahkan maksud perkataan si bocah. Kata-kata itu adalah petikan dari kitab Lem Hoa Kenggubahan Congko Chuang Tse. Sebagaimana diketahui Tio Sem Hang menganut agama Tukau tapi ketujuh muridnya tidak turut memeluk agama tersebut. Meskipun begitu, mereka terus mempelajari Lem Hoa Kenggubahan Congko semasak-masaknya. Waktu berada di pulau Pengbue itu, karena tak ada buku dan perabot tulis, Tio Chui San mengajar ilmu surat kepada putranya dengan menulis huruf di atas tanah. Antara lain, ia telah menyuruh anaknya menghafal kitab Lem Hoa Kenggub. Kata-kata yang dikutip Bukie mengandung makna yang seperti berikut. Hidup belum tentu senang dan mati belum tentu menderita, sehingga pada hakikatnya hidup atau mati tidak banyak perbedaannya. Seseorang yang hidup di dunia seperti sedang mimpi dan kalau ia mati, ia seperti tersadar dari mimpinya. Mungkin sekali, sesudah mati, rohnya menyesal mengapa dahulu dia hidup di dalam dunia dan mengapa dia tidak mati terlebih siang. Demikianlah kira-kira arti perkataan itu. Sebagai seorang bocah, Bukie sebenarnya belum mengerti soal memati atau hidup. Tapi karena selama kurang lebih 4 tahun setiap hari ia berada antara mati dan hidup, maka sedikit banyak ia dapat menyelami juga arti perkataan congko. Tanpa merasa, ia mengharap supaya sesudah mati, ia akan berada di tempat yang bahagia, supaya ia bisa berkumpul lagi dengan roh kedua orang tuanya, sehingga kematiannya banyak lebih menyenangkan daripada hidup sebatang kara di dalam dunia yang lebar ini. Bagi Kim Hoa Popn, perkata itu telah mengingatkannya kepada seng suami yang sudah hamarhum. Puluhan tahun, dengan penuh kecintaan mereka bersuami-istri. Tiba-tiba pada suatu hari, seng suami yang tercinta telah berpulang ke Alembaka, seperti seorang pelancong yang pulang ke negeri sendiri. Mengingat begitu, di dalam hatinya segera muncul satu pertanyaan. Apakah kebinasaan suami itu bukan kejadian yang tidak terlalu jelek? Dengan perasaan heransi nona cilik yang berdiri di samping Kim Hoa Popo mengawasi mukasi nenek dan kemudian melirik Bukie. Ia tidak mengerti perkataan Bukie dan juga tidak mengerti mengapa neneknya bengong terlongong-longong. Beberapa saat kemudian, Kim Hoa Popo menghela nafas dan berkata, soal mati atau hidup tak bisa diketahui manusia. Biarpun kematian belum tentu merupakan suatu kejadian yang menakuti, tapi pada umumnya manusia takut mati. Benar. Manusia tidak bisa meminta secara paksa. Pada akhirnya, satu hari semua manusia akan mati. Akan tetapi, jika bisa hidup satu hari lebih lama, orang lebih suka hidup satu hari lebih lama. Melihat sikap dan perkataan si nenek yang lemah lembut, hati si bocah jadi tenang tenteram. Sesudah menyaksikan lukanya kelima belas orang dan rasa takutnya Ou Cenggowa, Bukie menganggap nenek itu sebagai memedi kejam. Tapi sekarang, melihat para skim Hoa Popo yang penuh kecintaan dan sikapnya yang ramah tamah, ia merasa bahwa si nenek menyayangnya dengan setulus hati, sehingga dengan demikian rasa takutnya banyak berkurang. Nah, kata pula nenek itu. Siapakah ayahmu dan di mana ia sekarang? Tanpa tedeng-tedeng, secara ringkas Bukie segera memberi jawaban dan menuturkan sebab musabab sehingga dia berada di Ong Tiap Kok. Kalau begitu kau adalah putra Butong Tiungo Hiap, kata Kim Hoa Popo dengan suara heran. Menurut pendapatku orang itu melukakan kau dengan hian bengsin ciang karena dia ingin memaksa kau memberitahukan tempat semunyinya Ciasun. Bukankah begitu? Benar. Jawab Bukie. Dia telah menyiksa aku dengan berbagai kera, tapi aku tetap membungkam, tapi apa kau tahu di mana adanya Ciasun? Tanya pula si nenek. Kim Mo Se-dong adalah ayah angkatku. Jawabnya tapi biar bagaimanapun jua, aku tak akan memberitahukan kepada siapapun jua. Mendadak si nenek membalik tangannya dan mencekal kedua tangan Bukie yang lalu dipijit keras-keras. Si bocah berteriak keras, matanya berkurang kunang. Pijitan itu bukan saja hebat, tapi dari tangan si nenek juga keluar semacam hawa dingin yang menyerang dadanya. Hawa dingin itu berbeda dengan ahawa hian bengsin ciang, tapi sama hebatnya. Anak baik. Kata Kim Ho Apopo. Beritahukanlah di mana adanya Ciasun. Sesudah kau memberitahukan, aku akan mengusir racun dari tubuhmu dan juga akan memberikan semacam ilmu silat yang tiada keduanya kepadamu. Sambil menahan sakit, Bukie menjawab dengan suara tetap. Kedua orang tuaku telah mengorbankan jiwa karena tidak mau menjual sahabat. Kim Ho Apopo, apakah kau memandang aku sebagai manusia yang bisa menjual ayah ibunya? Si nenek bersenyum. Bagus. Bagus, katanya. Kau sungguh seorang anak yang baik. Popo, mengapa kau tidak menuang air perak ke dalam kupingku? Tanya si bocah dengan berani. Mengapa kau tidak memaksa aku menelan jarum? Huhau. Dulu, waktu masih kecil, aku sudah tak takut segala siksaan. Apalagi sekarang? Kim Ho Apopo tertawa terbahak-bahak. Kau sudah besar anak, memang kau sudah besar? Katanya. Hahaha, hohoho, sehabis tertawa, ia batuk-batuk, banyak lebih hebat dari biasanya, sehingga si nona cilik menumbuk-numbuk punggungnya dan memberikan sebutir yawan kepadanya. Sesudah berhenti batuk-batuk, perlahan-lahan si nenek meletakkan cekalannya pada pergelangan tangan Bukie yang bekas di cekal terpeta tapak jari tangan yang berwarna ungu hitam. Si nona cilik melirik Bukin Seraya berkata lekas mengatur terima kasih kepada Popo yang sudah mengampuni jiwamu. Bukie mengeluarkan suara di hidung. Kalau segera dibunuh, mungkin sekali aku lebih senang. Katanya. Perlu apa mengaturkan terima kasih. Alis si nona berkerut. Kau terlalu kepala batu. Katanya. Sudahlah. Aku tak akan memperdulikan kau lagi. Ia memutar badan, tapi diam-diam ia melirik Bukie lagi. Si nenek bersenyum. Auli. Katanya. Di pulau kita, kau seorang diri, tak punya kawan. Apa tidak baik kalau kita bawa dia ke sana, supaya dia bisa menemani kau? Hanya adatnya tidak begitu bagus. Si nona yang dipanggil Ali. Menepuk-nekpuk tangan dan berkata dengan girang. Bagus kita bawa dia ke sana. Kalau dah membandel, bukankah Popo bisa mencari jalan untuk menaklukinya? Mendengar pembicaraan itu, Bukie jadi bingung. Si nenek manggut-manggutkan kepalanya seraya berkata. Kau ikut aku. Lebih dulu kita cari seorang dan aku ingin melakukan suatu pekerjaan. Sesudah itu, kita pulang ke pulau Lengcoa tuh. Tidak. Kamu bukan orang baik-baik. Kata Bukie dengan gusar. Si nenek bersenyum. Kau sungguh goblok. Katanya. Di pulau kami, kau bisa mendapatkan apapun jua. Makanan yang lezat, tempat bermain, pemandangan indah yang belum pernah dilihat olehmu. Anak baik, sudahlah, kau jangan rewel dan ikutlah Popo. Tiba-tiba Bukie memutar badan dan terus lari. Tapi baru dua-tiga tindak, si nenek sudah menghadang di depannya. Nak, kau tak akan bisa melarikan diri. Katanya dengan suara lemah lembut. Ikutilah aku baik-baik, jangan sampai dipaksa. Bukie melompat dan kabur ke jurusan lain tapi seperti juga tadi, baru setindak dua, Kim Hoa Popo sudah mencegat pula. Dengan gusar Bukie meninju. Si nenek mengegos sambil meniup tinja yang menyambar. Ditiup begitu, Bukie merasa tangannya seperti disayat pisau. Sekonyong-konyong terdengar teriakan nyaring. Bukie Koko. Suara itu ialah suara Yopo Ithwe yang muncul dari dalam hutan sambil berlari-lari, diikuti oleh ibunya dari belakang. Melihat Kim Hoa Popo, paras muka si Yohu lantas raja berubah pucat. Tapi dengan memberanikan hati, ia berkata dengan suara gemetar. Popo, kau tidak akan mencelakakan anak-anak kecil bukan? Si nenek menerlik. Kau masih belum mati. Tanyanya dengan suara dingin. Jangan campur-campur urusanku. Mari. Mari. Aku mau lihat, mengapa kau belum mati. Si Yohu sebenarnya berhati tabah. Tapi dalam menghadapi lawan berat dan karena memikirkan keselamatan putrinya, ia sungkan menerjang bahaya. Maka itu, seraya menarik tangan putrinya, ia mundur setindak. Bukie kemari. Katanya dengan suara perlahan. Baru saja Bukie mau bergerak, si Nona Cilik sudah menjamret lengannya dan menyengkeram jalan darah Sam yang hiat, sehingga separoh badannya tidak dapat berkutik lagi. Diam. Bentak gadis kecil itu. Bukie kaget, gusar dan heran. Celaka. Ia mengeluh. Ilmu apa yang digunakan perempuan kecil ini? Sekonyong-konyong terdengar suara yang nyaring dan tajam. Si Yohu, mengapanya limu begitu kecil? Mau mendekati, dekatilah. Si Yohu kaget bercampur girang. Suhu. Teriaknya, tapi tidak mendapat jawaban. Sesaat kemudian, di sebelah kejauhan muncul seorang Nyoko, pendeta perempuan, yang mengenakan jubah pertapaan warna abu-abu dan mendatangi dengan tindakan perlahan. Pendeta itu bukan lain daripada Chiangbun Jinggo Dwiye Pei, dan di belakang mengikuti dua orang murid. Bahwa dari tempat yang begitu jauh, ia bisa melihat begitu tegas dan bisa mengirim suara yang begitu nyaring merupakan bukti dari kelihayan pendeta tersebut. Biat Kotsutai, yang namanya dikenal oleh semua jago rimba persilatan, bukan saja jarang turun gunung, tapi juga jarang menemui manusia. Kalau ia masih menolak untuk menemui seorang berilmu seperti Tio Sam Hong lain tak usah dibicarakan lagi. Sesudah datang dekat, In ternyata berusia setengah tua, kurang lebih 45 tahun sedang paras mukanya dapat dikatakan elok hanya sayang kedua alisnya terlalu turun ke bawah sehingga muka yang cantik itu agak menyerupai muka setan Tio Sie Kwei, setan penggantungan, di atas panggung wayang. Sio Hu menyambut dengan berlutut seraya berkata, Su Hu, apa kau baik? Belum mampus dirongrong olehmu. Jawabnya, Sio Hu tidak berani bangun. Mendengar suara tertawa dingin dari Teng Bin Kun yang berdiri di belakang gurunya, ia segera mengetahui bahwa kakak seperguruannya itu sudah bicara banyak tentang dirinya di hadapan sang guru. Jantungnya memukul keras dan keringat dingin keluar dari dahinya. Nenek itu telah memanggil kau untuk melihat mengapa kau belum mati. Kata Biat Kotsutai. Pergilah, dekati dia. Baik. Tanda petik. Kata si murid yang lalu bangun berdiri dan menghampiri si nenek. Kim Ho Apopo. Katanya. Guruku sudah datang. Jangan kau berlaku galak lagi. Kim Ho Apopo batuk-batuk. Ia melirik Biat Kotsutai dan manggut-manggukan kepalanya. Hektometer. Kau Chiang Bun Jin God Bi Ye Pei. Katanya. Benar, aku sudah memukul muridmu. Habis, mau apa kau? Bagus. Jawabnya. Mau pukul, boleh pukul lagi. Biarpun diamati, tak ada sangkut pautnya denganku. Hati siahu seperti disayat pisau. Suhu. Teriaknya dengan suara parau, sedang air matanya mulai mengucur. Biat Kotsutai biasanya dikenal sebagai seorang yang selalu mengeloni muridnya, meskipun murid itu berbuat kesalahan. Sekarang, dengan mengeluarkan perkataan itu terang-terangan ia mengunjuk, bahwa ia sudah tidak menganggap siahu sebagai muridnya lagi. Dengan God Bi Ye Pei aku tidak mempunyai permusuhan. Kata Kim Ho Apopo. Sesudah memukul sekali, cukuplah. Ali, mari kita pergi. Sehabis berkata begitu, perlahan-lahan ia memutar badan. Melihat keru-keru si nenek yang dianggapnya kurang ajar, Teng Bin Kun yang belum mengenal kelihayan Kim Ho Apopo, lantas saja naik darah. Dengan sekali melompat, ia sudah menghadang di hadapan nenek itu. Tak tahu adat. Bentaknya. Apa kau mau pergi dengan begitu saja, tanpa mengeluarkan sepatah perkataan sopan? Seriaya berkata begitu, ia mencekal gagang pedang dan sikapnya galak sekali. Tangan si nenek bergerak dan dengan dua jeriji, dia memijit sarung pedang Teng Bin Kun. Kau mengancam orang dengan besi rongsokan. Katanya sambil tertawa. Teng Bin Kun jadi lebih gusar dan lalu menarik pedangnya, tapi heran sungguh, pedang itu tak dapat dihunus. Ali tertawa geli. Besi rongsokan sudah berkarat. Katanya. Teng Bin Kun coba mencabut lagi dengan menambah tenaga, tapi pedang itu tetap melekat pada sarungnya. Ia tak tahu, bahwa karena dipijit, sarung pedang pecah dan melesak kedatam, sehingga badan pedang tergencet keras. Paras muka Teng Bin Kun lantas saja berubah merah. Ia merasa jengah dan tak tahu harus berbuat apa. Biat Kotsutai maju setindak dengan tiga jari tangan, ia menjepit gagang pedang dan sekali menyentak, sarung itu pecah dan pedangnya terhunus keluar. Pedang ini memang bukan senjata mustika, tapi juga bukan besi rongsokan. Katanya dengan suara mendengkol. Kim Hoa Popo, mengapa kau tidak berdiam di Pulau Leng Coatu dan menyateroni wilayah Tionggoan? Melihat kepandayan Nieko, si nenek terkejut. Pendeta itu besar namanya dan ternyata ia memang memiliki kepandayan tinggi. Katanya di dalam hati. Baiklah aku coba menjajal ilmunya. Ia lantas saja berkata sambil tertawa. Suamiku sudah meninggal dunia dan di Pulau Kami, aku merasa sangat kesepian. Maka itu, aku pergi pesiar, kalau-kalau ada seorang Hua Oshio atau Tusu yang cocok untuk dijadikan kawan. Dengan berkata begitu menyebut Hua Oshio dan Tusu, ia mengejek Biat Kotsut. Ia seolah-olah mau mengatakan, bahwa sebagai seorang pendeta perempuan, Biat Kotsutai tidak pantas berkelana di luaran. Paras muka Nieko itu, yang beradat keras dan tidak pernah buyon-guyok, lantas saja berubah. Kedua alisnya makin turun ke bawah. Sambil mengibas pedang, ia membentak. Keluarkan senjatamu. Semenjak berguru, murid-murid Gubie belum pernah melihat guru mereka bertempur. Antara ketiga murid itu, adalah Kiai Xiaohu yang sangat berkhawatir akan keselamatan sang guru, karena ia sudah menyaksikan kelihayan Kim Hoa Popo. Sementara itu, Bukie, yang lengannya di cekalali, sudah coba merontas raya membentak. Lepaskan. Perlu apa kau pegang aku? Ali melirik Kiai Xiaohu yang kelihatannya ingin bergerak untuk memberi pertolongan. Ia melepas cekalannya dan berkata. Diam di sini. Aku mau lihat apa kau bisa lari. Mendengar tantangan, Kim Hoa Popo tertawa. Dulu, ilmu pedang Kuei Xiaong, Kuei Eliyap, leluhur Gubie Pai, memang telah menggutarkan dunia persilatan, katanya. Tapi sesudah turun kepada murid dan cucu muridnya, berapa bagian yang masih ketinggalan? Biarpun hanya ketinggalan sebagian, tapi sudah cukup untuk menyapu bersih segala kawanan seluman. Jawab Biat Kot dengan menjengkol. Untuk sejenak si nenek mengawasi ujung pedang dan mendadak ia menotol badan pedang lawan dengan tongkatnya. Tentu saja Biat Kot tidak mempermisikan pedangnya ditotol begitu rupa. Sekali bergerak, ia sudah menikam bundak si nenek, yang sambil batuk-batut, lantas saja menyapu dengan tongkatnya. Seraya menarik pulang senjatanya, Biat Kot melompat dan bagaikan kilat, ia sudah berada di belakang Kim Hoa Popo. Sebelum kakinya hinggap di tanah, pedangnya sudah menyambar, tapi si nenek sendiri, tanpa memutar badan, sudah berhasil menangkis dengan tongkatnya. Kedua wanita itu adalah jago-jago kelas utama dalam rimba persilatan. Baru saja bergebrak tiga-empat jurus, mereka mengetahui bahwa hari itu mereka mendapat lawan setanding. Sekonyong-konyong terdengar suara terang. Dan pedang Biat Kot patah dua. Semua orang, kecuali Ali, terkesiap. Mereka memandang rendah tongkat si nenek, sehingga mereka menduga bahwa patahnya pedang adalah akibat luakang Kim Hoa Popo yang sangat tinggi. Tapi si nenek dan si pendekta sama-sama tahu bahwa patahnya pedang itu bukan lantaran keunggulan luakang, tapi sebab luar biasanya tongkat itu yang terbuat daripada San Ong Kim, hasil laut di perairan Pulau Leng Coat. San Ong Kim adalah semacam logam istimewa yang merupakan campuran dari beberapa macam logam dan batu karang, sesudah berada di dalam air berlaksa tahun lamanya. Logam itu keras dan berat luar biasa, sehingga bisa memutuskan baja dan menghancur leburkan batu. Karena mengetahui bahwa patahnya pedang bukan sebab lawannya kalah, maka sebagai seorang yang berkedudukan tinggi, Kim Hoa Popo tidak meneresak. Sambil batuk-batuk, ia menunggu. Di lain pihak, sebab khawatir guru mereka terluka. Kie Siao Hu dan kedua saudari seperguruannya buru-buru mendekati biat Kot Sutai. Sementara itu, Ahli dan Bu Kie sudah bertengkar lagi. Si nona cilik yang sangat nakal tiba-tiba mencekal pula pergelangan tangan Bu Kie. Lihatlah, kau tidak akan bisa terlepas dari tanganku. Katanya. Begitu pergelangan tangannya tercekal. Bu Kie kembali merasa separuh badannya lemas. Ia bingung dan gusar dan lalu coba menendang. Ahli mencekal lebih keras Samlil mengerahkan Wee Kang, sehingga kaki Bu Kie tidak bisa diangkat tinggi. Lepas. Mau lepas tidak? Teriaknya. Tidak. Mau apa kau? Jawab si nona. Mendadak Bu Kie menunduk dan lalu menggigit tangan Ahli. Aduh. Teriak si nona yang terpaksa melepaskan cengkeramannya, tapi tangan kirinya lalu menyambar muka si bocah. Bu Kie coba melompat mundur, tapi tidak keburu lagi dan mukanya sudah tercakar. Di lain pihak, tangan Ahli mengeluarkan darah akibat gigitan. Kim Hoa Popo tidak menghiraukan kedua anak yang sedang bertengkar itu. Dalam menghadapi lawan berat, ia tak dapat memecah perhatiannya. Di lain saat, sambil melemparkan potongan pedang, Biat Kot Sutai berkata pedang itu pedang muridku dan ternyata tidak cukup kuat untuk menahan seranganmu. Seriaya berkata begitu, ia membuka sebuah kantong yang tergantung di pudaknya dan mengeluarkan sebatang pedang tua yang panjangnya empat kaki. Sebelum dihunus, dari sarung pedang sudah terlihat sehelai sinar hijau sehingga dapat diduga bahwa senjata itu senjata luar biasa. Kim Hoa Popo melirik dan melihat bahwa pada sarung pedang itu terdapat dua huruf emas huruf kuno yang berbunyi. Ietian. Ia terkesiap dan berseru tanpa merasa. Ietian kiam. Biat Kot mengangguk. Benar, inilah Ietian kiam. Katanya. Sesaat itu, dalam otak si nenek berkelebat kata-kata yang sudah lama tersiar di dalam rimba persilatan. Bulim Chie Chun, Potut Tu Leong, Haung Leng Tia He He, Bohkam Po Echiong Ietian Po Echut, Swe E Ie Cheng Hong, yang termulia dalam rimba persilatan, golok mustika membunuh naga, perintahnya di kolong langit, tiada manusia yang berani tidak menurut. Ietian tidak keluar, siapa lagi yang berani melawan ketajamannya, ia mengawasi senjata mustika itu dan berkata dengan suara yang hampir tidak kedengaran. Kalau begitu, Ietian kiam, jatuh ke dalam tangan Godbi Ye Pei. Sambutlah. Bentak biat Kot seraya menotol dada si nenek dengan sarung pedang. Ia menyerang tanpa menghunusi Ietian kiam. Kim Hoa Popo menangkis dengan tongkatnya. Begitu kedua senjata kebentroh, terdengarlah suara BRT. Dan, loh tongkat San Ong Kiam putus jadi dua potong. Si nenek kaget tidak kepalang. Sebelum dihunus, Ietian kiam sudah begitu hebat. Ia mengawasi senjata lawan dan berkata dengan suara perlahan. Biat Kot Sutai, bolahkah aku melihat mata pedang itu? Tidak bisa. Jawabnya dengan suara yang menyeramkan. Begitu terhunus, pedang tidak boleh dimasukkan ke dalam sarungnya lagi sebelum minum darah. Untuk beberapa saat, tanpa mengeluarkan sepatah kata, kedua jago betina itu saling mengawasi. Dalam beberapa jurus tadi, mereka sudah mengadu luekang yang telah dilatih selah puluhan tahun. Si nenek tahu bahwa tenaga dalam biat Kot masih kalah setingkat dari luekangnya, tapi cetek dalamnya ilmu pedang pendeta itu masih belum dapat diukur olehnya. Tapi sebagai pemimpin God B.Y.P., ia tentu memiliki kepandayan luar biasa dan ditambah dengan Ietian kiam, ia sungguh bukan lawan yang enteng. Memikir begitu, sambil batuk-batuk ia memutar badan dan lalu berjalan pergi seraya menuntun tangan si nona cilik. Ketiga murid God B.Y.P. tak tahu bahwa pedang guru mereka adalah Ietian kiam yang sudah lama menghilang dari rimba persilatan. Mereka hanya merasa girang bahwa guru mereka sudah memperoleh kemenangan. Suhu. Kata Teng Bin Kun. Nenek itu tidak bisa melihat gunung Taishan dan sudah berani bertempur melawan Suhu. Sekarang dia baru tahu kelihayan Suhu. Biat God mengawasi murid itu yang coba mengumpaknya. Di kemudian hari, begitu lekas mendengar suara batuk-batuknya, kamu mesti lekas-lekas menyingkir. Katanya dengan suara sungguh. Ia mengatakan begitu sebab meskipun berhasil memutuskan senjata lawan, ia tahu bahwa luakang nenek itu lebih hunggul daripada tenaga dalamnya. Tadi, waktu ia menoto dengan sarung pensang, ia menyertai juga dengan tenaga Gobi Ye Kiu Yang Keng yang sudah dilatihnya selama 30 tahun. Tapi tenaga yang hebat itu seperti amblas di dalam lautan dan tubuh si nenek sedikit teran tidak bergeming. Sesaat kemudian, dengan paras muka yang sangat menyeramkan Biat God berkata, Syao Hu, kemari. Ia berjalan ke gubuk O Cenggu dengan diikuti oleh ketiga muridnya. Ibu. Teriak Yopo It Huye sambil mengudak ibunya. Syao Hu mengerti, bahwa kedatangan gutunya adalah untuk membersihkan rumah perguruan dan meskipun ia sangat disayang, kali ini ia tidak bisa terlolos dari hukuman. Maka itu, dengan suara membujuk ia segera berkata kepada puterinya tidak boleh, kau tidak boleh masuk. Kau pergilah bermain. Bu Kie mengawasi masuknya Biat God ke dalam rumah cenggor sambil berkata di dalam hati. Perempuan Sheteng itu sangat jahat dan dia pasti akan coba mencelakakan Kieko Ngakou. Peristiwa di malam itu telah disaksikan oleh ku dan pihak yang bersalah adalah si perempuan Sheteng. Biarlah, kalau dia bicara yang tidak-tidak aku akan maju untuk membela Kieko Ngakou. Memikir begitu ia lantas saja bersembunyi di belakang rumah. Untuk beberapa saat keadaan sunyi-sunyi saja. Akhirnya terdengar suara Biat God. Syao Hu, kau ceritakanlah. Suho, aku, aku. Tanda petik. Bin Kun, coba kau ajukan pertanyaan. Memerintah Sang Guru. Sumo Ai, dalam partai kita, apakah bunyinya larangan ketiga? Tanya Bin Kun. Dilarang berjina. Jawabnya. Benar. Larangan ke-6. Dilarang berpihak kepada orang luar dan mengkhianati rumah perguruan sendiri. Apa hukumannya jika orang melanggar larangan itu? Syao Hu tidak menjawab. Ia menengok kepada gurunya dan berkata. Suhu, dalam hal ini ada sesuatu yang sukar dikatakan oleh ku. Di sini tak ada orang luar, kau bicaralah terus terang. Kata Biat God. Syao Hu mengerti, bahwa ia sedang menghadapi kebinasaan dan sekarang ia tak dapat menyembunyikan apapun jua. Maka itu, ia lantas saja berkata. Suhu, pada 6 tahun berselang, Suhu telah memerintahkan kami, 8 orang saudara seperguruan turun tangan untuk menyelidiki tempat bersembunyinya Chia Sun. Pada suatu hari, Teo Chu, murid, tiba di Tai Supo. Di tengah jalan, Teo Chu bertemu dengan seorang pria setengah tua, usianya kira-kira 40 tahun yang mengenakan baju putih. Dia selalu menguntik Tu Chu. Teo Chu menginap di rumah penginapan, dia turut menginap di situ, Teo Chu makan dia makan, Teo Chu jalan, ia turut jalan. Semula Teo Chu tidak menghiraukannya, tapi belakangan, karena merasa tak tahan, Teo Chu lalu menegurnya. Tapi dia menjawab seperti orang otak miring. Sebab besar, Teo Chu menghundus pedang lalu menikamnya. Dia tidak membawa senjata, tetapi di luar dugaanku, ilmu silatnya amat tinggi dan dalam 2-3 jurus, dia sudah merampas senjata Teo Chu. Dengan bingung, Teo Chu kabur dan dia pun tidak mengejar. Pada keesokan paginya, waktu mendusin dari tidur dalam sebuah kamar penginapan, dengan kaget dan heran, Teo Chu mendapat kenyataan bahwa pedang Teo Chu menggeletak di samping bantal kepala. Ketika Teo Chu meninggalkan rumah penginapan itu, orang itu mengikuti lagi. Teo Chu mengerti, bahwa Teo Chu tidak dapat menggunakan kekerasan dan lalu menegurnya dengan kata-kata yang tajam. Teo Chu mengatakan, bahwa dia harus mengenal kesopanan dan bahwa partai God B.Y.P. bukan partai yang boleh dibuat permainan. Biat Kot manggut-manggutkan kepalanya, seperti juga ia menyetujui perkataan murid itu. Sesudah berdiam sejenak, Siau Hu melanjutkan penuturannya. Orang-orang itu tertawa-tawa dan berkata, Ilmu silat seorang yang sudah terpecah menjadi partai ini dan partai itu, dengan sendirinya sudah merosot. Kalau Nona suka mengikuti aku, aku akan memperlihatkan bahwa dalam ilmu silat masih terdapat lain dunia yang berbeda dengan duniamu. Biat Kot Sutai adalah seorang yang sempit pandangannya. Seumur hidup ia mempelajari ilmu silat dengan mengasingkan diri sehingga pengetahuannya mengenai dunia luar sangat terbatas. Mendengar keterangan Siau Hu, ia lantas saja merasa ketarik dan berkata, Kalau begitu kau boleh coba mengikuti dia dan coba menyelidiki ilmu apa yang dimilikinya. Paras muka si murid berubah merah. Suhu, dia seorang yang belum dikenal, bagaimana Teo Chu bisa mengikutinya? Aha! Kau benar! Kata Sang Guru. Kau segera usir dia bukan? Dengan rupa-rupa jalan Teo Chu coba menyingkirkan diri, tapi selalu tidak berhasil. Jawabnya akhirnya Teo Chu tertawan. Teo Chu bernasib sial sehingga bertemu dengan musuh penitisan yang lampau. Tanda petik! Berkata sampai di situ, suaranya makin perlahan. Habis bagaimana? Mendesak biat kode. Teo Chu tidak bisa melawan dan kehormatan Teo Chu telah dirusak olehnya. Jawabnya dengan suara hampir tidak kedengaran. Ia menilik Teo Chu dengan sangat keras, sehingga percobaan Teo Chu untuk bunuh diri selalu gagal. Beberapa bulan kemudian, seorang musuhnya menyatroni dan dengan menggunakan kesempatan itu, Teo Chu baru bisa kabur. Teo Chu hamil, tapi tidak berani memberitahukan suhu dan belakangan Teo Chu melahirkan seorang anak perempuan dengan diam-diam. Apakah tidak berjusta? Tanya Sang Guru dengan bengis. Biarpun mesti mati berlaksa kali, Teo Chu tak akan berani berjusta. Jawabnya. Untuk beberapa lama biat kode menundukkan kepala. Akhirnya ia berkata. Kasihan. Siowu, kau sangat tidak beruntung. Dalam hal ini, bukan kau yang bersalah. Mendengar perkataan Sang Guru, Tengkun sangat menjengkol. Ia mendapat lain bukti, bahwa Sang Guru sangat menyayang adik seperguruan itu. Dengan sorot mata membenci ia melirik Siowu. Sesudah menghela nafas biat kode bertanya. Sekarang bagaimana pikiranmu? Apa yang mau dilakukan olehmu? Air mati Siowu mengucur deras. Atas kemauan ayah, Teo Chu telah ditunangkan dengan ingliokya dari Butongpei. Jawahnya dengan suara parau. Sesudah kejadian itu, pernikahan tak akan dapat dilangsungkan lagi. Teo Chu hanya ingin memohon permisi suhu supaya Teo Chu boleh mencukur rambut untuk menjadi pendeta. Sang Guru menggelengkan kepala. Itu pun bukan jalan yang sempurna. Jawabnya. Siapa namanya lelaki itu? Siowu menunduk dan menjawab dengan suara perlahan. Dia Siowu, namanya Siowu. Mendadak, mendadak saja, biat kode mencelak dari kursinya, dengan jubahnya dikibarkan, sehingga meja terlempar. Bukie terkesiap, sedang ketiga murid Godwiyep itu pun tak kurang kagetnya. Yo Siowu, teriak biat kode sutai. Apakah dia Yo Siowu, si raja siluman dari agama Bengkau, yang menamakan diri sebagai Kongbeng Sucia, Kongbeng Sucia, utusan terang-benderang, dia, dia memang orang Bengkau. Jawab Siowu dengan suara gemetar. Dia, dia kelihatannya, mempunyai, mempunyai kedudukan tinggi dalam agama itu. Muka biat kot merah padam. Di mana dia? Bentaknya pula. Aku mau cari dia. Menurut keterangannya, dia bertempat tinggai di puncak Cobong Hang di pegunungan Kunlun San. Jawabnya, tempat tinggalnya itu hanya diberitahukan kepada Teo Chu seorang. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Suhu, apa dia musuh partai kita? HMM. Biat kot mengeluarkan suara di hidung. Bukan hanya musuh besar dari partai kita, Toa Supehmu, Kou Hang Chun Chia dan pentolan Kunlun Pei, Yoel Yong Kou, mati karena memedio Siaw. Siaw ketakutan, tapi dalam merasa, takut itu bercampur dengan rasa bangga. Kou Bong Ko Chia dan Yoel Yong Kou adalah jago-jago bulim yang namanya tersohor, tapi mereka mati karena dia. Murid-murid Gou Bia mengetahui, bahwa guru mereka dan Toa Supeh Kou Bong Chun Chia adalah dua murid terutama dari Seng Su Chou, tapi mereka tak tahu, bahwa di waktu muda, kedua orang itu saling mencinta dan sesudah Kou Bong Ko Chia meninggal dunia, barulah Biat Kot mencukur rambut. Biat Kot mendongak mengawasi langit dan mulutnya mencaci. Bangsa Tio Siaw, sekarang kau jatuh juga ke dalam tanganku. Tiba-tiba ia putar tubuh seraya berkata, Baiklah, kau mempunyai banyak kedosaan. Menyerahkan diri kepadanya dan melindungi Feng Huo Xio, berdosa terhadap kakak seperguruan, menjustai guru, diam-diam memelihara anak. Itu semua bisa diampuni olehku. Sekarang aku ingin memerintahkan kau melakukan sesuatu tugas. Sesudah berhasil, kau boleh kembali ke Gobiyeye San dan aku akan mengangkat kau sebagai ahli waris, mewariskan iaetian kiam kepadamu dan kemudian hari kau akan menjadi Chiang Bun Jin dari partai kita. Semua orang kaget, lebih-lebih Teng Bin Kun yang lantas saja timbul rasa jelusnya dan menganggap bahwa Seng Guru sangat memilih kasih. Biarpun mesti masuk ke dalam lautan api, Teo Chu tak akan menolak perintah Su Huo, kata Xiaohu. Tapi karena sudah bercacat, Teo Chu tidak berani memikir untuk menjadi seorang ahli waris. Ikut aku, kata Seng Guru Seraya menarik tangan Xiaohu dan bertindak keluar. Mereka mendaki sebuah tanjakan dan berhenti di atas sebidang tanah rumput. Bukye tidak mengerti apa maunya pendeta itu. Dengan berdiri di tempat tinggi sesudah mengawasi keempat panjuru, barulah Biat Kot menarik tangan Xiaohu dan berbicara di kuping muridnya ini. Apa yang dikatakannya tentu saja rahasia besar, sehingga kedua orang muridnya yang lain tidak diperbolehkan turut mendengar. Dengan metu, tidak berkesip, Bukye terus mengawasi mereka. Sesudah menundukkan kepala beberapa lama, Xiaohu kelihatan menggelengkan kepalanya beberapa kali dengan sikap yang pasti. Bukye mengerti bahwa Seng Bibi telah menolak perintah Biat Kot. Sesaat kemudian, si pendeta mengangkat tangan kirinya, tapi tangan itu berhenti di udara dan ia bicara lagi rupanya sedang coba membujuk pula. Jantung Bukye memukul keras. Xiaohu kelihatan berlutut dan kepalanya tetap digeleng-gelengkan. Tiba-tiba tangan Biat Kot turun menghantam batok kepala muridnya, yang lantas saja roboh terguling. Hati Bukye mencelos. Bukan menerasa dukanya. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa nyaring, suara Yopo Ithui yang menubruk punggung Bukye. Aha! Sekarang aku berhasil menangkap kau! Teriak si cilik. Dengan cepat Bukye mencekal tangan si Nona dan menutup mulutnya. SST! Jangan ribut! Bisiknya! Melihat muka Seng kakak yang pucat pasi, si Nona jadi kaget dan ketakutan. Biat Kot kembali ke rumah Cenggu dengan cepat sekali. Binkun, binasakan anak haram itu. Ia memerintah. Jangan tinggalkan bibit penyakit. Sesudah adik seperguruannya dihukum, biarpun hatinya senang, Binkun merasa agak takut. Mendengar perintah itu, ia segera berjalan pergi untuk mencari Po Ithuiye. Sambil memeluk Sinan, Bukye menyembunyikan diri di antara rumput alang-alang yang tinggi. Dengan berbisik ia minta supaya Po Ithuiye jangan bersuara dan menyerahkan segala apa kepada putusan Tuhan. Untung juga, sesudah mencari-cari beberapa lama, Binkun tidak ingat kepada rumput tinggi yang bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi. Baru saja ia mau menyelidiki terlebih teliti, gurunya sudah mencaci. Manusia goblok. Anak kecil saja kau tak mampu cari. Murid biat kot yang sabtunya lagi, Po Ithuiye Kim Gie namanya, mempunyai hubungan baik dengan si Yauhau. Melihat kekejaman Sengguru ia merasa sangat tak tega. Maka itu, ia lantas saja berkata. Suhu, tadi kulihat anak itu lari keluar selat. Ia tahu, bahwa jika diberitahukan begitu, Sengguru, yang beradat sabaran, tentu tidak mau berabi untuk mencari terlebih jauh. Ia merasa, bahwa sebagai anak yatim piatu yang baru berusia 5-6 tahun, Po Ithuiye belum tentu bisa hidup terus. Tapi biar bagaimana jua, mati lapar atau mati di terkam binatang buas ada lebih baik daripada mati di tikam teng Binkun. Mengapa kau tidak beritahukan sedari tadi? Tanya biat kot dengan menjengkol. Dengan menggunakan ilmu ringan badan, ia segera berlari-lari keluar selat, dengan diikuti oleh kedua muridnya. Po Ithuiye yang tak tahu, bahwa ia baru saja terlolos dari lubang jarum, mengawasi Bukyai dengan mata penuh pertanyaan. Sesudah tindakan ketiga orang itu tidak terdengar lagi, sambil menuntun Po Ithuiye, Bukyai berlari-lari mendaki tanjakan. Bukyai koko, orang jahat sudah pergi semua bukan? Tanyanya sambil tertawa. Kau mau mengajak aku bermain-main di atas gunung, bukan? Bukyai tidak menjawab. Melihat Po Ithuiye sudah lelah, tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mendukungnya dan terus lari secepat mungkin ke arah Kiyai Siawahu yang menggeletak di atas tanah. Sesudah dekat, barulah Po Ithuiye melihat ibunya. Ia merontak turun dari dukungan Bukyai dan kemudian menubruk ibunya. Ibu, ibu, teriaknya. Bukyai buru-buru berlutut dan memeriksa keadaan Seng Bibi. Napas Siawahu tinggal sekali-kali dan batok kepalanya remuk, sehingga biarpun ditolong dewa, ia tak akan bisa hidup terus. Perlahan-lahan Siawahu membuka kedua matanya. Melihat puterinya dan Bukyai, matanya berlinang air dan bibirnya bergerak. Ia mau bicara, tapi tak sepatah perkataan bisa keluar dari mulutnya. Bukyai segera mengeluarkan jarum emas dan menusup jalan darah Sinteng, Gintong dan Siniye. Semangat Siawahu terbangun dan ia berkata dengan suara lemah. Aku memohon, memohon, supaya kau mengantarkan Poet Huyai kepada ayahnya. Lengan kirinya merabah dada, seperti mau mengeluarkan sesuatu, tapi mendadak ia berkelejat dan menghembuskan napasnya yang penghabisan. Sambil menangis keras Poet Huyai memeluk jenazah ibunya. Ibu, ibu, mengapa kau sakit? Ia sesambat. Hati Bukyai seperti disayat ratusan pisau. Ia ingat bahwa ia sendiri pernah menangis begitu sambil memeluk jenazah kedua orang tuanya. Tanpa merasa, air matu mengalir turun di kedua pipinya. Sesudah kenyang memeras air matu Bukyai ingat pesan Seng Bibi dan segera mengambil keputusan untuk menunaikan tugas itu. Ia hanya tahu bahwa orang itu bertempat tinggal di puncak Cobong Hong, di pegunungan Kunlonsan. Ia tak tahu di mana adanya gunung itu yang sebenarnya berada dalam jarak berlaksali. Di lain saat, ia juga ingat bahwa sebelum meninggal dunia, Seng Bibi merabah dada, seperti mau mengeluarkan sesuatu. Ia lantas saja merabah leher siahu dan mengeluarkan sepotong kiat koma pei, lembaran besi, yang atasnya diukir gambar setan yang menyeringai dan mengangkat cakarnya. Pei tersebut digantung di leher siahu dengan selembar tali. Bukyai tak tahu apa adanya benda itu, tapi ia lalu membukanya dan kemudian menggantungnya di leher Poet Hoiye. Sesudah itu, ia mengambil cangkul menggali sebuah lubang dan lalu menguburkan jenazah siahu. Ketika itu karena lelah, Poet Hoiye sudah pulas. Waktu si Nona cilik tersadar, dengan berbagai akal ia coba membujuknya, antara lain ia mengatakan, bahwa Seng Ibu telah terbang ke langit dan nanti, sesudah sekian lama akan kembali di dunia. Dasar anak kecil, si Nona akhirnya dapat juga dilabui. Malam itu, sesudah masak nasi dan makan secara sembarangan, Bukye yang sudah terlalu capai, tidur pulas dengan nyenyak sekali. Pada kepaginya, setelah membuntal pakalan dalam dua buntalan kecil, ia mengajak Poet Hoiye untuk memberi selamat tinggal dan memohon keberkahan. Sesudah itu, kedua yatim piatu berjalan keluar dari Ok-Au-Tiap Kok. Bukye sama sekali tidak bersenjata. Semula ia ingin membawa potongan tongkat San Ong Kim, tapi dicari-cari, tidak ketemu dan ia menduga, bahwa potongan senjata itu telah dibawa oleh Teng Bin Kun. Mengenai bekal, ia hanya mempunyai tujuh-delapan tahil perak yang diambilnya dari buntalan Kiai Siawau. Ia tak tahu di mana adanya Kun Lunsania hanya menduga, bahwa gunung itu jauh sekali dan uang sebegitu tentulah sangat tidak mencukupi. Tapi apakah yang dapat diperbuat olehnya? Sesudah berjalan setengah hari, barulah mereka keluar dari selat Ou-Tiap Kok. Karena Poet Hoiye masih sangat kecil, mereka maju dengan lambat sekali. Sebentar mengasuh, sebentar jalan lagi. Pada malam, itu mereka berada di dalam hutan dan di antara kegelapan malam, mereka mendengar macam-macam binatang burung hantu. Poet Hoiye ketakutan dan mulai menangis keras. Bukie juga takut, tapi dalam keadaan, begitu mau tidak mau ia terpaksa harus membesarkan hati. Tiba-tiba ia melihat sebuah guha. Hatinya jadi girang benar, dan sambil menuntun Poet Hoiye, ia masuk ke dalam guha itu. Dengan kedua tangan ia menekap kuping si nona supaya dia tidak mendengar suara-suara yang menakutkan. Dengan menahan rasa lapar, haos dan takut, kedua anak itu melewati sang malam. Pada keesokan paginya, Bukie mencari bebuahan hutan untuk menangsal perut dan kemudian mereka meneruskan perjalanan. Di waktu maghrib, selagi enak-enak berjalan, sekonyong-konyong Poet Hoiye berteriak dan tangannya menuding sebuah pohon. Bukie menengok. Ia terkasihap dan sambil menarik tangan Poet Hoiye, ia segera lari. Yang dilihat mereka adalah dua mayat yang menggelantung di pohon itu. Baru saja belasan tombak, kaki Bukie tersandung batu dan roboh terguling. Waktu merangkak bangun, dengan memberanikan hati, ia menengok ke pohon dan tanpa merasa ia berteriak. Ousinshe. Waktu ia menengok, secara kebetulan angin meniup dan mayat itu terputar, sehingga mukanya menghadapi Bukie yang segera mengenali bahwa muka itu adalah muka Ousinshe. Yang saptunya lagi adalah mayat wanita dan dilihat dari pakaiannya, dia pasti bukan lain daripada Onglankou. Dalam cuaca yang sudah hampir gelap, pemandangan itu sungguh menyeramkan dan bulu Roma Bukie bangun semua. Sesudah bangun berdiri, si bocah berkata di dalam hatinya. Tidak boleh, aku tidak boleh menjadi seorang pengecut. Setindak demi setindak, ia maju dan mendekati. Dari sebelah kejauhan ada dilihatnya sinar keemas-emasan di pipi kedua mayat itu. Sesudah didekati, sinar itu ternyata keluar dari bunga emas. Ah! Ousinshe dan Subo tidak terlolos dari tangan Kim Hoa Popo, ia mengeluh. Kereta yang ditumpangi mereka berada dalam sebuah selokan dalam keadaan hancur, sedang bangkai keledai pun terdapat dalam selokan itu. Malam itu Bukie dan Poet Hoia tidur di bawah pohon. Kira-kira tengah malam mereka disadarkan oleh bunyi binatang. Di bawah sinar rembulan, mereka melihat 5-6 ekor anjing hutan sedang menggerogoti bangkai keledai. Dengan hati berdebar-debar, buru-buru Bukie mendukung Poet Hoia dan memanjat sebuah pohon. Anjing-anjing itu coba mengudak dan kemudian jalan berputar-putar di bawah pohon. Sedang beberapa lama-beberapa lama, barulah mereka meninggalkan pohon itu dan berpesapora lagi dengan daging keledai. Pada esokan paginya, barulah kawanan binatang itu berlalu. Sesudah anjing-anjing itu pergi jauh, Bukie baru berani turun. Ia segera membuka tambang dan menurunkan jenazah suami istri Ong Cenggu. Tiba-tiba terdengar suara pelak. Dan dari atas jatuh sejilid buku. Bukie segera menyambutnya dan di atas buku itu, buku tulisan tangan, tertulis seperti berikut. Toksutai Ichoan, Kitab Lengkap Mengenai Racun. Bukie membalik-balikan lembaran yang penuh dengan huruf-huruf kecil. Buku itu menjelaskan sifatnya macam-macam binatang beracun, burung beracun, kutu beracun, rumput beracun, dari yang biasa sampai yang aneh-aneh. Kero mengganakannya dan kero mempunahkannya. Sesudah memasukkannya ke dalam saku, dia kemudian mengubur jenazah suami istri Ong Cenggu dengan menumpuk batu-batu tanah dan rumput di atasnya. Sesudah selesai dan memberi hormat dengan berlutut beberapa kali, sambil menuntun tangan poet Hoie, ia segera meneruskan perjalanannya. Di waktu lohor mereka bertemu dengan jalan raya dan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil. Mereka lalu mencari rumah makan, atau warung untuk menangsal perut. Tapi sungguh heran, semua rumah tiada penghuninya dan kota kecil itu sunyi senyap bagaikan kuburan. Dengan apa boleh buat, mereka berjalan terus. Waktu itu adalah musim merontok, yaitu musim panen, tapi apa yang tertampak di sawah-sawah yang tanahnya kering melelah hanyalah rumput alang-alang. Bukie bingung karena ia tidak mengerti apa artinya itu semua. Kawan yang satu-satunya, tidak bisa diajak berdamai. Bahwa dengan menahan lapar si Noni Cilik masih bisa berjalan terus, sudah dapat dikatakan mujur. Berjalan sampai sore, mereka tiba di sebuah hutan. Tiba-tiba Bukie melihat mengepulnya asap. Ia merasa girang sekali, sebab sedari keluar dari selat ou tiap kok, baru sekarang ia melihat asap yang berarti adanya mau usia. Buru-buru mereka menuju ke arah asap itu. Waktu sudah berdekatan, mereka melihat lima orang lelaki yang pakaiannya compang-camping badannya kurus kering dan mukanya pucat pasi, sedang berduduk di sekitar sebuah perapian dan di atas api terdapat sebuah kuali yang apinya bergolak-golak seperti sedang memasak sesuatu. Begitu melihat Bukie dan Poet Hoie, paras muka mereka berubah terang. Dengan serentak mereka berbangkit. Bagus. Bocah, mari sini, kata salah seorang sambil menggapai. Kami sangat lapar sekali dan ingin meminta sedikit makanan. Kata Bukie. Sebagai tanda terima kasih, kami akan memberi sedikit uang perak. Kau mempunyai uang. Coba keluarkan. Kata yang seorang. Bukie merogoh saku dan mengeluarkan sepotong perak. Sambil membetot potongan perak itu, dia bertanya. Mana orang tuamu? Kami hanya berdua, tak mempunyai lain kawan. Jawab Bukie. Kelima lelaki itu tertawa terbahak-bahak dan saling mengawasi satu sama lain. Karena didorong rasa lapar, Bukie melongok ke dalam kuali. Begitu melihat, hatinya mencelos karena apa yang dimasak mereka hanyalah daun-daun akar, dan sedikit tubi-udian. Sambil menyeringai, salah seorang mencekal tangan poet Hoia dan berkata kambing ini gemuk sekali. Malam ini kita bisa makan kenyang. Ya. Yang lelaki bisa ditunda sampai besok. Menyambungi kawannya. Tak kepalan kagetnya Bukie. Kau, kau, mau, makan daging manusia? Tanyanya terputus-putus. Seorang yang bertuhuk jangkung menyeringai dan berkata dengan suara dalam. Sudah tiga bulan aku tak permih makan nasi. Daripada mampus ada lebih baik makan, daging manusia. Seria ia berkata begitu, ia menjamret leher Bukie. Bukie mengegos, tangan kirinya menangkis, tangan kanannya menepuk pinggang orang itu. Semenjak kecil, ia telah belajar silat di bawah pimpinan Kim Mo Seong Chiasun dan kemudian dia juga mempelajari ilmu silat dari Butong Pei. Meskipun selama dua tahun lebih ia tidak berlatih silat karena repot mempelajari ilmu ketabiban, tetapi apa yang sudah dipelajarinya adalah ilmu-ilmu silat kelas satu di dalam merimba persilatan. Maka itu, tepukan tersebut, yang cukup hebat untuk merobohkan ahli silat biasa, tentu saja tak dapat ditahan oleh lelaki itu. Tanpa mengeluarkan suara, dia terpelanting tanpa berkutik lagi. Seorang kawannya menubruk dan coba menancapkan pisaunya ke dada Bukie. Bagaikan kilat Bukie menendang dengan kaki kanannya, dan pisau itu terbang ke tengah udara. Ia menendang dengan tendangan Wanolian Hoan Tui yang saling susul dan sesudah kaki kirinya mampir di janggut orang itu yang lantas saja jatuh terjengkang. Sesudah merobohkan dua orang, buru-buru ia menghampiri Poit Huyah yang sudah mulai menangis. Tiba-tiba ia meresakkan angin di belakangnya dan dua orang menubruk punggungnya. Dengan sekali berkelit, kedua penyerang itu menubruk tempat kosong. Dengan cepatlah menjamret leher baju mereka dan lalu menggentuskan kepala mereka. Waktu dilepaskan, mereka roboh dalam keadaan pingsan. Sekarang hanya ketinggalan seorang saja. Biarpun empat kawannya sudah dijatuhkan, ia kelihatannya tidak merasa jerih dan sambil menghunus golok, ia menerjang. Melihat senjata tajam, sedang ia sendiri bertangan kosong Bukie jadi keder, tapi dengan mengepos kesana-kesini ia berhasil menyelamatkan diri dari tiga bacokan. Dalam bacokan keempat, orang itu menggunakan seantro tenaganya. Dengan cepat Bukie berkelit dan ia membacok angin. Apa celaka? Karena terlalu bernapsu dan menyerang dengan seluruh tenaga, ia terhuyung dan jatuh terguling. Tanpa menyianyikan kesempatan baik, Bukie menendang dengan menggunakan ilmu meminjam tenaga sehingga tubuh orang itu terpental dan jatuh ke dalam kuali yang airnya bergolak-golak. Jika Bukie diperintah untuk bertempur melawan lima orang itu, ia pasti tak akan berani. Biarpun sedari kecil ia sudah belajar silat, ia masih belum tahu kepandainya sendiri. Kalau bukan sedang menghadapi bahaya besar, ia tentu tak akan berlaku nekat. Sesudah merobohkan lima orang itu, ia tercengang dan setelah semangatnya berkumpul kembali, ia merasa sangat girang. Baru saja hatinya tenteram, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki dan beberapa orang masuk ke dalam hutan. Mendengar suara manusia, Fouithouye yang belum hilang takutnya lantas saja menubruk dan memeluk Bukie rat-rat. Begitu melihat orang-orang yang mendatangi, Bukie jadi girang. Kantoaya. Sietoaya. Serunya. Ternyata, antara mereka itu yang terdiri dari lima orang, yang satu adalah Kan Chia dan yang situ lagi Sietoong Wan bersama dua saudara seperguruannya. Mereka berempat telah disembuhkan Bukie waktu terlika akibat pukulan Kim Hoa Popo. Orang yang kelima adalah seorang pemuda yang barusan kira-kira 20 tahun dan berparasangker. Dengan pemuda itu, Bukie belum pernah bertemu Muka. Kan Chia mengawasi dan berkata, Saudara Tio, kau juga berada di sini mengapa orang itu? Seraya menanya, dia menuding kelima orang yang rebah di tanah. Dengan suara mendongkol, Bukie lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Sebagai penutup ia berkata, Celaka sungguh. Mereka mau coba makan kami berdua. Untung juga aku berhasil merobohkannya. Selagi Bukie bicara, Kan Chia mengawasi Poet Hoia dengan sorot mata luar biasa dan berkata dengan suara perlahan. Lima hari lima malam tak pernah menelan sebutir nasi, Hanya gegares kulit pohon dan rumput. HMMM. Dagingnya begitu montok. Tanda petik. Melihat sinar mata kelaparan, Seolah-olah sinar mata anjing hutan yang sangat menakuti, Bukie terkejut dan buru-buru ia memeluk Poet Hoia. Mana ibunya? Tanya Sia Kong Wan. Kialih ia pergi membeli beras. Jawab Bukie. Apa mau Poet Hoia menyelak? Bukan. Ibu telah terbang ke langit. Kan Chia dan Sia Kong Wan menyeringai. Mereka tahu, bahwa itu berarti Kiai Sia Ohu sudah meninggal dunia. Sia Kong Wan tertawa dingin. Beli beras? Tanyanya dengan nada mengejek. Jikalau bisa mendapatkan sebutir beras dalam jarak 500 li di sekitar tempat ini, kau betul-betul pintar. Dengan lirikan mata, Kan Chia memberi isyarat kepada Sia Kong Wan. Tiba-tiba mereka melompat dengan berbareng, Kan Chia mencekal kedua tangan Bukie, sedang Sia Kong Wan memeluk Poet Hoia. Bukie terkesiap. Eh mau apa kamu? Tanyanya. Di seluruh Hang Yang Hou semua manusia kelaparan. Jawab Kan Chia. Dalam menghadapi kebinasaan, kami harus menolong diri sendiri. Nona itu bukan sanak familimu. Dia dapat menyambung jiwa kami. Manusis celaka. Kacibuka dengan kegusaran yang meluap-luap. Kamu, manusia-manusia yang menamakan diri sendiri sebagai orang-orang rimba persilatan, tapi mau melakukan perbuatan terkutuk itu? Sungguh memalukan. Apa kamu tidak merasa malu, menjadi manusia sehina itu? Dalam laparnya memang Kan Chia sudah tidak mengenal malu. Mendengar cacian pedas ya jadi gusar dan lalu menggaplok muka Bukie keras. Binatang. Kau pun akan mengalami nasib seperti dia. Bentaknya. Bagaikan kalap Bukie meronta-ronta, tapi Seng Ciu Kalem adalah seorang ahli sitat dan cekalan yang keras bagaikan besi. Kedua sutainya Sye Kong Wan segera mengambil tambang yang lalu digunakan untuk mengikat kedua anak itu. Sesudah dibelenggu, Bukie menghela nafas. Ia merasa bahwa hari ini ia akan menyusul kedua orang tuanya di alam baka. Dalam gusarnya, ia merasa menyesal bahwa ia sudah menolong jiwanya keempat manusia itu. Binatang kecil. Cacikan ciat. Kau sudah mengobati lukaku dan di dalam hatimu kau sekarang pasti sedang mengutuk aku. Manusia ina dina. Teriak Bukie. Kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalau tidak ditolong aku, sekarang kamu sudah berada di lubang kubur. Saudar Tio. Kata Sye Kong Wan sambil bersenyum-senyum. Kau sudah menolong kami dan untuk itu kami merasa berhutang budi. Tapi sekarang kami sedang menghadapi kebinasaan karena lapar. Kalau mau menolong, kau harus menolong sampai di akhirnya. Dan kamu sekarang sekali lagi kami memerlukan pertolonganmu. Keganasan kan ciat sudah menyeramkan, tapi kekejatanan Sye Kong Wan yang mengunjuk ketelengasannya sambil tertawa-tawa lebih menyeramkan lagi. Bukie jadi nekat dan berteriak. Aku adalah murid butong, sedang aku muid gaud biye pei. Kebinasaan kami berdua tidak menjadi soal. Tapi apakah kamu kira lima pendekar butong dan biat kud sut bayi akan menyudahi perbuatanmu dengan begitu saja? Kan ciat terkejut. Ia merasa bahwa ancaman bocah itu bukan ancaman kosong, sebab butong pei dan gobi ye pei memang tidak boleh dibuat permainan. Tetapi Sye Kong Wan tertawa terbahak-bahak. Kejadian diri hari ini diketahui oleh langit, oleh bumi, oleh kau dan oleh aku. Bocah. Sesudah kau berada dalam perut kami kau boleh mengatakan kepada Tio Sam Hong. Kan ciat turut tertawa dengan sinting. Kau benar, kau benar. Katanya. Saudara Tio, untuk menolong jiwa, kami sesungguhnya tak dapat berbuat lain. Sehabis berkata begitu, ia berpaling kepada kedua sutenya Sye Kong Wan dan mengbentak.